Hai ini bonggol kayaknya bonggol bro ada dua ini saya coba gali Hai ini kayaknya ini seru mas ini mas seru tuh ribu saya Assalamualaikum Jumpa lagi dengan saya Di video kali ini saya akan Berburu bahan bersai Berburu di tempat ini Banyak tanaman liar Di sini Tapi sebelum kita melakukan penjaya Kita babat dulu Buat jalan Oke tonton terus videonya Dan Bonsai apa yang Saya akan temukan nanti Lanjut Buat jalan Jalan dulu Lewat sini mas Lewat sini Kita cari Siapa tahu Ada bahan bersai Di tempat ini Karena Tempatnya sangat Rimbun Rimbun sekali Sangat rimbun mas Cari Jalannya sudah Sulit Apalagi cari bonsainya mas ya Kalau posisi seperti ini Lewat sini Lewat sini Lewat sini bro Lewat sini bro Ini dah serut Serutnya Serut Ini serut bro Ini ya Oh itu serutnya Ini serutnya mas Ini serutnya mas Ini mas Ini mas Ini serutnya Wuh Rimbun mas Coba saya bersihkan Ini mas Tuh Kenapa bro Di dalamnya Wih Kayaknya meliuk Kayaknya Meliuk kayaknya Meliuk Meliuk Nungging Mas Ini mas Nungging Bukan meliuk Nungging Nungging Ini namanya Bukan Meliuk Tapi Nungging Nungging Ini Ya Serut Serut Nungging Ini Dari ukan Loh Nungging Nungging Oh Nungging Tok Loh Ya Bagus Sudah Tutup saja Kita cari Yang bagus Yang lumayan Oke Kita lanjut Dengan pencarian Lewat ini Jalannya Agak ada Jalannya Agak ada Oh Ini Disambut Serut Serut Juga Ini Serutnya Disambut Dengan Bonsai Serut Ya Serutnya Yang ini Serutnya Kecil Kecil Ini Mas Serutnya Adu Ya Ini Tapi Kalau Digalikan Kadang Gede Di dalam Mas Coba Saya Saya Potong Ini Cabangnya Ini Potong Ini Kita Lihat Di dalamnya Seperti Apa Ini Mas Ini Mas Lurus 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 Serut Serut Biasanya Mas Ya Keatasnya Jelek Kadang Di dalamnya Ini Mas Atau Akarnya Ini Yang Bagus Itu Serut Biasanya Kalau Kebawahnya Itu Bagus Kita Ambil Kebawahnya Saja Tapi Kalau Seperti Ini Mas Waduh Rugi Nanemnya Mas Biarkan Dia Gede Dulu Ya Besok Saja Kita Ambil Oke Lanjut Mas Dengan Pencarian Lagi Siapa Tahu Masih Ada Di Sekitar Sini Ya Kita Coba Turun Kebawah Jawab Sinya Saya Buat Jalan Buat Jalan Dulu Siapa Tahu Ada Mas Tidak Ada Jalanya Tidak 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 Ada Jalanya Ini Ada Lo Kayak Ini Lo Ini Daun Lo 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 Ini Lo Tuh Lu 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 Sudah Dipotong Apa Lu Ini Apa tanaman biar ini Oh apa itu namanya bengkawang ini bengkawang mahluk bengkawang ya bengkawang ini luar luarnya kurang bagus juga mas ini kurang ya kurang bagus oke kita langsung cari kita naik ke atas siapa tahu ada lanjut tempatnya hai 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 ini tanaman terangguni terangguni ini seperti ini tanaman terangguli sedangkan bunganya itu kuning mas yang biasa dibuat penghijauan ini dibuat penghijauan biasanya bukan untuk bonsai bukan untuk dibuat bonsai tapi ini biasanya dibuat penghijauan mas namanya pohon terangguli ya terangguli daunnya itu kuning bagus seperti di negeri sakura ya tengguli itu kita cari kesana mas ya sampai saja mas cari bahan itu jalannya tak ada mas sulit jalannya itu ini mah mau kayaknya ada serut tuh tuh itu serut itu ya kayaknya coba saya lihat ya jalannya maaf enggak teruang mas ini mah serutnya mas ini ada bambunya bambunya kering semua ini mas terutnya mas sini mas serutnya mas ini mas serutnya mas ini mas serutnya mas ini mas serut Sya akan oke oke dulu ya Sya akan oke oke dulu ya Syaa tau bagus mas kan nggak mesti saya potong sini eh potong sini bro turun ke bawah bro ini kan yang ini yang ini tanahnya gembur waduh bro lurus lu lurus mas luas lurus ke bawah tuh loh lurus ya tuh tuh lurus lurus lho lurus kayak linggis ya sudah kita cari lagi ini penemuan bahan bonsai yang ketiga mas ya nggak ada yang cocok sayang ini udah luang ini luar coba kita lewat bawah saja lewat bawah bro di bawah itu sungai kita coba cek luarnya sepatau bagus mas ya itu mas luarnya luarnya saya coba cek dulu ya buat jalan dulu jalan dulu kita buang durinya ini duri banyak durinya bro itu mas saya buang ini dulu awas awas ini mas banyak bang buah luar luar bro luar ini mas memang nggak kelihatan kalau dari luar kan tertutup tanaman liar ini mas banyak tanaman liarnya ini mas tuh ya ini mas ada keruaknya ini 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 dan ini akarnya wih bagus akarnya mas lumayan akarnya ini mas ya itu akarnya satu dua tiga ada tiga ada tiga akarnya ada tiga dan ini meliu coba saya buang awas iya tuh tepil kena ya ini mas buh mantap ini mas ya oke mas ini mas oke saya akan ambil saja ini ya daripada nggak ada penas saya potong sini potong panjang dulu ya ah ini ini juga potong panjang dulu mas nanti potong lagi mas ini mas ini mas ini akarnya akarnya saya ambil semua takut dibutuhkan nanti ya ini akar ini ah ini ah ya itu mas pakai gergaji yang ini nah ya ya sudah mas ya sudah yuk kesana kesana mas nah seperti ini mas seperti ini mas ya ya nggak apa-apa ini ya nggak apa-apa ya 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 kalau dibuat tanam gini kurang bagus mas kurang bagus ya kalau me turut emas gimana ini ya ya cara konsepnya ya ya atau membuat gerak yang tepat seperti apa kalau me turut emasnya tapi kalau me turut saya ini mas ya posisi seperti ini tadi kan gini mas posisi di alam gini mas tadi ya tadi kalau dibuat raf ini kurang bagus dibuat raf kurang bagus di tanam berdiri gini kurang bagus mas ya buat formal kurang bagus gini saja tanam gini ya ini dibuang ya ini saya buang atau saya potong Bismillah ya potong pres saja ya bisa dikasih sisa sebab enggak dipakai cukup potong gini ini mas ya tuh ya gini ya gini ya mas ya ini mukanya nanamnya nanamnya gini ya nanamnya gini set ini buat top top gak apa ini terlalu panjang gini ya buat top dan ini turunnya mas buat yang turun yang ini besok buat miring gini mas set set gitu ya set dan akarnya uh ini keruak mas ya keruak unik ini tuh ada keruaknya loh ya keruak alami ini mas keruak alami ini akarnya dibuang saja cukup akar yang gini potong potong ini mas biasa pakai biar akarnya fokus disini dan lebih cepat apa lebih cepat atau membekak pada akar ini kalau kita fokuskan ke akar yang ini mas oke inilah hasil dari pemburuan saya hari ini ya mendapatkan bahan bonsailua ini gaya bunjin ya bunjin dan saya potong sedemikian kalau apa bagus enggaknya komen mas ya tepat enggaknya saya memotong ini komen ya oke nah sampai disini dulu semoga video ini membaat dan menghibur juga menginsipasi sampai jumpa lagi di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati